KAMKER STADIUM 4 Kiki Fatmala telah menyusun wasiat untuk urusan harta peninggalannya. Hal itu terungkap saat Kiki Fatmala menjadi bintang tamu pada sebuah acara di TV nasional. Kiki Fatmala mengungkapkan bahwa suaminya, yang selalu berpikir dengan logika, mendorongnya untuk mempersiapkan surat wasiat sebagai langkah antisipatif. Pemakaman belum cuma suami aku, orangnya selalu berpikir dengan logika. Namanya orang meninggal itu pasti. Terus dia bilang, kamu harus pikirin juga untuk kamu bikin surat wasiat, kamu kalau mau meninggal di mana. Terus dia bikin surat wasiat. Mungkin udah di notaris aku bikin. Aku juga memang gak punya anak ya. Tapi suami aku bilang, kamu biasanya orang kalau udah meninggal, orang yang diributin apa? Harta. Iya kan, harta. Jadi sebaiknya semua ditulis di notaris. Jadi aku udah buat semua kok. Namun tetap seusai difonis kanker, ia berupaya untuk bisa kembali sehat. Setiap hari dia tak pernah berhenti berdoa untuk dirinya sendiri. Ia pun sempat bercerita sedikit tentang perjuangannya melawan kanker di podcast bersama Melanie Ricardo. Sebesar handphone itu, belakang aku udah hampir menutupi saluran pernafasan. Selamat menikmati. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment hingga lifestyle.